Jilajap terkini, silaturahmi keluarga besar PAP Desi Kabupaten Cilacap bersama PC Bupati Cilacap Eklusif program CK Indonesia, like, subscribe, share, dan komen Silaturahmi keluarga besar PAP Desi Kabupaten Cilacap di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti Kabupaten Cilacap Hadir PC Bupati Cilacap, para pejabat jilungan pemerintah Kabupaten Cilacap Ketua PAP Desi Kabupaten Cilacap, para pengurus, sejaran pengurus, dan anggota PAP Desi Kabupaten Cilacap PC Bupati Cilacap memberikan kuis dan bagi-bagi pulsa untuk peserta yang berani maju ke depan 10 program PC Bupati Cilacap Herabu 8 Mei 2024, ekslusif Jurnal Media PAP Desi Kabupaten Cilacap Iya baca gap apa-apa Nggak lah Sebelumnya kan Apa ya Saya pernah baca tapi di depan SD berapa ya itu di Kecamatan Gandru jadi kan kalau di desa saya itu tidak ada programnya Bapak Kempotekar aduh mana nih pacar apa Pak Asli panggil masa di desa desa mana Bu? desa mana? ada ya? ada katanya Bu sekolah ada pasti tidak saya kan guru saya guru SD ada kayaknya cukup Bu, nomor 1 dia baca yang jelas yang pertama 10 program kerja Kepala Dispermades Kabupaten Cilacap Bintang Dwi Chayono APMM berharap kepada BPD Desa Kabupaten Cilacap untuk terus berkoordinasi dengan Kepala Desa memajukan desa dan meningkatkan sehatlahan masyarakat desa itu sehat jurnal media merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan sesara demokratis dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan ini selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama ketua BPD Desi Kabupaten Cilacap Parwoto SPD MPD berharap kepada pemerintah Kabupaten Cilacap untuk terus meningkatkan sehateraan masyarakat desa dan anggota BPD Desi dapat untuk ditingkatkan sehateraannya keterwakilan keterwakilan kami akan sinergikan terus kita akan terjun ke masyarakat melalui sosialisasi dan juga melalui di kesempatan pelantikan PABBD sekarang BPD sekarang sudah melebur menjadi PABBD Desi nomor lembung gali Bilopak PC Pak Bupati karena sebagai orang tua kita Bilopak Bupati kan mempunyai dua anak di desa yaitu Nopo Kepala Desa dan BPD karena sama-sama mempunyai SK dari Bupati SK-nya sama-sama dari Bupati cuma kalau BPD SK-nya kok kolektif bukan kosong kolektif SK-nya anak-anak orang kosong kolektif kalau desa Kepala Desa kan persatu-satu sedangkan perangkat SK-nya dari Kepala Desa berarti kedudukannya kita sama BC Bupati Cilacap Awaludin Muri APMM berjanji kepada PABDESI Kabupaten Cilacap untuk dapat meningkatkan kinerja dan profesional dengan anggaran APBD untuk kesetaraan masyarakat desa dan PABDESI BPD Desa Kabupaten Cilacap Eklusif Jurnal Media Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan baik Oke tiba kepada tadi Pak Bu Yubak anggota perusahaan desa seluruh Indonesia Kabupaten Cilacap Insya Allah kalau sudah menuhi kepentuan tadi pasti nanti kita pikirkan ya Pak Pataryo karena syaratnya adalah organisasi yang sudah terdaftar sudah 2 tahun 2 tahun jadi kenapa harus 2 tahun karena menghindari untuk lomba-lomba membuat organisasi langsung dapat hibat jadi ada syaratnya 2 tahun benar-benar gak organisasinya ini jadi Insya Allah akan kita kita perhatikan intinya kesejahteraan itu olehkan dua sisi mata uang dengan profesionalitas oleh karena itu kita ingin BPD ini tadi melaksanakan tugasnya utama mengawasi ini bisa profesional salah satunya dengan kesedaran ya walaupun yang pertama tentunya terima kasih ya dan seluruh anggota BPD yang hari ini kita mengadakan selatuh di alal bulan awal ini tentunya untuk setelah kita bermakna maafkan juga silaturahni dan kompakan BPD di kompat di silaturahni mudah-mudahan tadi banyak usulan-usulan saran masukan dari BPD pemerintah daerah keupatan yang terlaca bisa menindulai dituju dengan semangat untuk usulan yang ini pak ada masih beberapa yang kurang sejahtera ini kedepannya seperti awal berikan bantuan dan roda kegiatan roda yang dilakukan yang berjalan yang lancar dengan baik untuk mendukung selenggaranya pemerintahan desa yang banyak ya pak awal tadi kuis pak kuisnya itu lucu pak artinya apa awal bagi-bagi bulu saya tapi 10 program masyarakat masih asing pak ini gimana nah ini memang tugas kita ternyata memang masih banyak yang belum tahu tentang bagaimana seluruh program kuis padahal ini benar program yang menjadi isu-isu aktual sekarang setelah berkesan alam kita makanya ini bagian dari sosialisasi sebenarnya bagian dari sosialisasi dengan kuis-kuis sehingga makin terkesan mereka ingat dan yang paling penting adalah konkretkan untuk melaksanakan ya berkaitan implementasi tadi pak implementasi 10 program satu tahun kan gak cukup pak mungkin ada arah ke depan seperti apa dengan BPD MOU dengan BPD atau gimana pak satu tahun memang waktu yang mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh Bupati 5 tahun ke depan maksudnya apa awal itu ya dilanjutkan oleh Bupati yang ketang 10 program dilanjutkan ya siap ya programnya programnya tadi juga teriak pak banyak yang teriak-teriak pak awal Bupati awal Bupati gimana pak tanggapannya pak awal PJ Bupati mungkin ya oke Pak Parvoto ini berapa orang yang hari ini hadir pak Pak Parvoto yang hadir hampir 900 900 ya semaksudian semaksudian dari semua ya tadi permintaan hampir sama pak artinya pemerintah Bupaten Celata bisa memikirkan kesaterahan teman-teman di BPD gimana pak ya ini kan usulan teman-teman yang istilahnya agar ya sebetulnya meningkat saya semakin kalau Pak Bupati ini mungkin kita akan dibahas selama demikian pembahasannya nanti ya akan bisa bisa memberikan angin segar untuk teman-teman di posisinya tim liputan jurnal media melaporkan like, subscribe, share, dan komen selamat menikmati selamat menikmati